Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat bertemu kembali dengan Kyoko masih di Channel kesayang kita Channel Kyoko Service Siang hari ini Saya mau mencoba Memperbaiki Tipe LED merk Ujiwa Tipe FJ2428 Ini kendalanya Menghati Standby ataupun Dia nyala hanya Lampu merah doang ya Tidak bisa di start Ataupun di on kan Selamat menikmati Saya akan jelaskan dulu Keadaannya seperti ini Ini dia Lampu Standby Sudah nyala Ini dia ya Saya letakkan dimana ini Supaya kelihatan Dan ini Tombol on off manualnya Ya Ini kalau saya tekan Ini kalau saya tekan Tombol on off ini Seharusnya dia Bergedip dan mati Setelah itu Layar akan Nyala Itu kalau yang cerita Yang TV yang sudah normal ya Tapi ini Saya tekan Tombol on off nya Dia tidak mau start Jadi saya coba juga Dengan dengan remote Juga tidak Ada Perkembangan Selanjutnya saya coba juga Saya jumper langsung Ini tombol manualnya Bentar ya Saya cari dulu Penjepit Di mana tadi Saya letakkan Oke Ini Ini tombol on off nya Saya langsung Jumper ya Biasanya kalau ini Tombol bermasalah Di jumper seperti ini Dia akan Mati lampu Dan Backlight nya nyala ya Tapi ini Tidak ada respon Sudah Berkali-kali Saya ulangi Dan saya ganti juga Saya coba Menggantinya Tadi Sebentar Tapi tidak juga Membuatkan Hasil Jadi intinya ini Tidak mau start Ataupun Tidak mau nyala Oke Langsung kita Akan cek dulu Tegangan Tegangan yang Dibutuhkan ya Oke Langsung Prop item nya Ke Ground Seperti ini ya Kita Cek dulu Tegangan Power supply nya 12 Pol nya Itu sudah ada 12 Pol ya Dari Power supply Dan Kemudian Untuk Inventor nya Juga disini Ada 11,9 Ini Karena belum Start ya Dia kalau sudah Start Untuk menyalakan Backlight Itu Sekitar Kurang lebih 50 Pol ya Baru nanti Lampu Ataupun Backlight Nyala Layar akan Nyala Dan Kemudian Kita Cek Tegangan 3,3 Di Regulator 117 Ini 3,3 nya Ada ya Dan Yang Di bawahnya Lagi Tegangan 1,8 Ini Juga Muncul Kemudian Ada Tegangan Sekitar 1,2 Ini Untuk Men supply IC Besar Ini ya Untuk Men supply CPU nya 1,2 Hadir Terus Tiga Tiga Tadi Hadir Disini Juga Ada 3,3 Dan Biasanya Untuk TV Pujiwa Ini Disini Ada 1,5 Tapi Ini Belum Belum Ada Artinya Belum Hadir Karena Dia Mungkin Berangkali Dia Perlu Disetat Baru Hadir Baru Ada Disini Jadi 12 Pol nya Ada Ya 33 Pol nya Ada Ini Untuk Men supply E-Prom Ini Ya Ataupun IC Memory Dan 1,8 Juga Ini Untuk Men supply IC Besar Ini Juga Ya Oke Jadi Selanjutnya Saya Tidak Akan Mencurigai Seperti Kapasitor Atau Komponen Yang Lain Yang Bermasalah Ya Untuk IC Yang Ini Saya Akan Panaskan Dulu Dan Nanti Kita Lihat Perkembangannya Kalau Memang Dipanaskan Tidak Berhasil Langkah Selanjutnya Akan Saya Press Ulang IC Memory Ini IC F-ROM Ini Oke Saya Akan Panaskan Dulu Dan Saya Akan Matikan Dulu Ini TV Kita Akan Panaskan Dulu Blower Kita Tunggu Dulu Beberapa Menit Kasus Yang Seperti Ini Ini Kan Tegangan Semua Normal Semua Hadir Jadi Apalagi Mau Kita Kerjakan Kita Lihat Komponen Tidak Ada Yang Bermasalah Jadi Tugas Selanjutnya Seperti Yang Saya Bilang Tadi Saya Panaskan Dulu Sebelum Saya Place Ulang Memory Langkah Pertama Kita Kerjakan Dulu Kalau Ini Tidak Membuahkan Hasil Baru Kita Melangkah Ke Berikutnya Kita Place Ulang Memory Dengan Data Yang Sama Kalau Ini Kan Pujiwa Model FJ 24 28 Dia Harus Sama Oke Saya Kira Sudah Hampir Panas Mendekati 300 Derajat Nah Ini Sudah Masuk Dan Langsung Saya Panaskan Besarnya Saya Akan Zoom Dulu Sebentar Ini Akan Saya Coba Panaskan Dulu Oke Saya Kira Cukup Untuk Kemanasannya Dan Kita Tunggu Sebentar Supaya Agak Dingin Sedikit Baru Nanti Kita Akan Coba Kita On TV Oke Saya Kira Sudah Bisa Dicoba Setelah Saya Panaskan Ini Dan Kita Coba Dulu Kita Nyalakan Lampu Merah Sudah Oke Saya Coba Ukur Dulu Untuk 1,5 Yang Untuk 1,5 Dia Belum Muncul Ini Karena Belum Start Barangkali Kita Coba Akan Start Dulu Dan Ternyata Sudah Mati Lampunya Artinya TV Sudah Start Nah Nah Dia Nah Kita Tunggu Beberapa Saat Dan Kita Coba Kasih Videonya Kasih Gambar Ya Dan TV Sudah Bisa Kita Nyala Sudah Nyala Cuma Akan Saya Coba Dulu Saya Akan Matikan Dulu Sebentar Apakah Dia Mau Saya Matikan Ya Atau Kita Coba Dulu Kita Matikan Dulu Dia Tidak Mau Mati Belum Mati Apakah Tombolnya Tidak Bagus Saya Coba Dulu Ternyata Tombolnya Kurang Bagus Saya Matikan Dia Mau Coba Kita Nyalakan Kembali Iya Dia Mau Start Lagi Nah Itu Dia Sudah Nyala Lagi Jadi Dengan Dipanas IC Yang Besar Ini Chipset Hasilnya TV Pun Mau Nyala Seperti Biasa Oke Oke Mungkin Untuk Tahap Yang Kedua Tidak Kita Jadi Kita Laksanakan Ya Karena TV sudah Nyala Dengan Hanya Memanaskan Dengan Blower IC Chipset Ini Atau IC Prosesor Ini IC Besarnya Ya Hasil Kita Panaskan Barangkali Ada Kaki Kakinya Yang Longgar Ya Sehingga Setelah Dipanaskan Dia Nyala Kembali Oke Terima Kasih Yang Sudah Mengikuti Kegiatan Kyoko Seperti hari Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Bertemu Kembali Di Lain Kesempatan Di Video Yang Datang Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Sampai Jumpa Dadah Sampai 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 Terima kasih telah menonton!